selamat siang halo selamat siang bunya selamat siang bunya saya dengan ade, staff dari ibu Cahaya Kania yang akan mendampingi ibu Nia disini, untuk teman-teman nantinya mungkin yang akan diskusi lebih banyak tentang apa yang ibu Nia peparkan tadi sebelumnya di ruangan utama gitu kan metodenya mungkin baiknya gimana menurut ibu Nia karena kalau sebelumnya yang ingin bertanya mereka langsung tunjuk tangan atau langsung membuka mikrofonnya langsung diskusi begitu saja gitu kan atau bagaimana baiknya oke, kita punya waktu berapa menit Mas Ade? waktunya sebentar saya cek dulu itu ada 60 menit disini berarti nanti kita selesai jam 11.37 ya ya sorry maaf oh sorry 60 menit 60 menit maaf nanti kita akan selesai disini ini jam 12 lewat 8 menit ya 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 berarti kita buka saja ya atau bagaimana ya silahkan buka saja karena kan pesertanya juga kayaknya bisa nih masing-masing peserta nanya gitu kan nanti siapa tahu ada pertanyaan yang memang udah ditanyakan gitu oke teman-teman yang ada di ruangan 2 jika ingin melakukan pertanyaan dengan Bu Nia silahkan aktifkan mikrofonnya saja langsung ajukan pertanyaan Bu Nia langsung akan merespon jawabannya gitu ya Bu ya silahkan silahkan teman-teman ya teman-teman kalau ada yang mau nanya langsung disini gak ada bisa 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 chat terus langsung dibuka aja ini nanti saya unmute oke disini ada oke silahkan mas mas Fauzi ya bukan cek oh iya mas Fauzi oke silahkan mas Fauzi silahkan kenalkan diri dulu ya mas ya biar kita semua kan karena ini grupnya udah dibagi grup kecil-kecil siapa tahu pengalamannya juga bisa digunakan sama teman-teman lainnya halo halo selamat siang ya siang dan nama saya Fauzi asal dari apa masih mahasiswa dari Universitas Telekom ingin menai disini kan menyiapkan menghitung rencana IOT ya dalam perkembangan IOT kan saat ini bukan perkembangan semacam alat-alatnya itu ada beberapa yang emang dari segi kita belum mampu gitu bukan belum mampu untuk menciptakan apa ya maksudnya membelilah istilahnya nah bagaimana sih cara memiliki meminimalisir alat-alat dalam pengembangan produk IOT yang berkualitas tapi dengan meminimalisir budget pembuatannya seperti itu oke jadi gimana cara membeli alat dengan budget yang terbatas gitu ya mas ya tapi hasilnya bisa optimal gitu kan mungkin kalau itu saya langsung jawab aja ya mas Ade ya kalau boleh tahu Fauzi sendiri ini nanti solusinya di bidang apa ya untuk saat ini lagi ngembangin di bidang perikanan budidaya perikanan oke jadi solusinya apakah mengukur aderph gitu atau apa gitu untuk mengukur kualitas kekeruhan air jadi agar si ikan itu mampu hidup mampu hidup dengan baik dan untuk ketika panen itu hasilnya yang kualitasnya yang bagus gitu misalnya dengan ukuran ketentuan ukuran tertentu misalnya dalam satu kilo hanya cukup dua buah kayak gitu oke oke kalau dengan memang kalau misalnya salah satu challenge dari makers ini kan adalah bagaimana pada saat melakukan research and development itu betul-betul yang dilakukan efisien ya jadi jangan sampai beli beberapa barang kemudian gak pakai gitu kan itu kan pasti akan akan jadi hal yang sifatnya pemborosan ya tapi kalau misalnya apa yang kebetulan saya di divisi saya di tour bersama grup tour bersama grup ini kalau saya boleh cerita ini infrastruktur yang memang kita bergerak di bidang infrastruktur telekomunikasi punya sekitar kurang lebih 15.000 tower yang tersebar di seluruh Indonesia yang memang main bisnis kita itu customer kita itu operator operator ada platform sell indostat excel semuanya nah saya ada divisi ada di divisi digital solution yang memang salah satunya ada yang saya lakukan adalah mengincubator suatu produk gitu kan dari sisi prototipe gitu kan sampai produk itu jadi gitu kalau menurut saya sih memang supaya itu efektif kita harus melakukan research dulu terhadap solusinya gitu kan solusinya apa teknologinya yang mau dipakai kalau misalnya IoT apakah itu misalnya mau pakai Sikox apakah Lora apakah ZigB apakah yang lainnya gitu dan memang research itu sudah di compare dari beberapa teknologi jadi naik dari atas kita lihat dulu teknologi mana yang mau kita pakai gitu kan terus yang kedua kita juga bisa mencari referensi gitu referensi itu bisa kita dari sisi mentorship seperti ini gitu misalnya ketemu dengan teman-teman yang memang udah udah masuk ke dalam industri itu gitu kan jadi bisa dapat referensi gitu kan apakah misalnya lokal apakah kalau misalnya kita mau import import misalnya dari Cina apakah dari marketplace mana kita mau cari sekarang sih sebenarnya menurut saya dengan adanya barang-barang yang bergerak yang dijual bebas di marketplace itu sangat memudahkan untuk dalam melakukan benchmark comparasi harga karena kalau misalnya kita mau kembangkan suatu produk kita harus beli suatu sensor atau suatu box alat itu biasanya memang saya sendiri selalu melihat itu siapa saja yang main di situ salah satu parameternya kalau teman-teman pernah tahu ada magic quadrant Gartner itu dia ada kategorikan ada 4 quadrant jadi ada mana yang miss mana yang follower mana yang leader jadi kalau produk-produk untuk produk-produk dengan contohnya yang misalnya untuk telco yang memang sudah carrier grade ada di quadrant 4 quadrant 4 itu leader itu leader itu biasanya harganya sudah mahal dan tapi memang dari sisi pack dia yang paling paling bagus tapi kan kembali ke tadi problemnya apa jangan sampai kita juga menciptakan suatu produk yang overkill jadi dari referensi brand-brand itu saja kita petakan sebenarnya dia ini dia itu sudah sejak kapan customer-nya siapa saja terus kira-kira dia sudah melakukan project di mana itu jadi salah satu referensi kita dalam memilih suatu brand nah nanti kembali kita juga harus sesuaikan dengan budget kita jangan sampai kita mau belinya banyak tapi budget kita terbatas jadi memang keinginan kita harus disesuaikan juga dengan budget nanti kalau dari situ kita udah ngeliat dari sisi benchmark-nya lalu kita pikirkan juga dari sisi OPEX-nya jangan kita mendeside membeli sesuatu karena murah di awal tapi ternyata di belakang itu ada tambahan-tambahan misalnya software-nya harus beli lagi terus juga ternyata ada supporting part yang memang hanya dibeli di produk itu tapi juga ternyata itu juga delivery-nya lama itu yang memang harus dikonsider dari aspek delivery-nya dari aspek pas purna jualnya setelah kita melakukan pembeliannya terus juga kita setting target budget kita berapa lalu kira-kira brand itu memang sudah sesuai dengan apa yang kita inginkan itu sih biasanya saya akan bikin beberapa benchmark minimum sih ada tiga produk gitu sih Mas Wawzi jadi melakukan compare antar produk yang kita butuhkan ya compare terutama misalnya siapa saja customer-nya terus dia sudah sejak kapan berapa lama karena kadang-kadang belum tentu dia yang paling lama dia yang paling leading di depan paling advance gak usah jauh-jauh contohnya untuk video conference kalau kita mau tanya siapa yang paling lama sebenarnya kan Skype ya justru dia itu udah ada sebelum yang lainnya ada tapi kenapa setelah era pandemik ini yang lebih sering dipakai Zoom itu kan juga jadi salah satu hal-hal yang bisa kita consider jadi gak mesti dia yang paling lama tapi misalnya berapa banyak customer-nya terus inovasi apa saja yang sudah dia lakukan dan jangan lupa roadmap-nya dia teknologi roadmap-nya jangan sampai kita beli barang yang murah habis itu dia gak ada pengembangan lagi karena sebetulnya dia masih di level prototype gitu kiranya cukup jelas atau ada yang mau ditanyakan lagi mungkin untuk saat ini cukup terima kasih oke ya oke silahkan kalau teman-teman yang lain mau mengajukan pertanyaan tentang menyiapkan dan menghitung rencana bisnis IoT bersama Bu Nia ya kalau ada yang tertarik atau punya rencana nih mau minjam ke rencana bisnis IoT silahkan silahkan siapa yang mau bertanya selanjutnya sambil menunggu Bu Nia mungkin saya punya sedikit pengalaman sama teman-teman ya sama teman-teman kebetulan memang keseharian saya memang di direktur standarisasi mungkin di Bapak Indra cuman saya punya hobi gitu ya itu saya akui memang kalau kita tidak punya perencanaan matang ya saya itu apa ya semacam hobis silahkan potong saya teman-teman kalau misalnya teman-teman ada yang bertanya karena kegiatan ini diprioritaskan bagi teman-teman yang ada di ruangan ini ya ini saya cuman mengisi kokosongan aja saya mengobrol dengan Bu Nia ya artinya oh bertanya Pak oh silahkan silahkan oh ya silahkan Mas Haji boleh perkenalkan dulu ya Pak Ade mau bertanya dulu nggak apa-apa saya menunggu saya cuma ngobrol saya tidak bertanya saya cuma ngobrol aja tapi prioritas buat teman-teman yang ada di ruangan ini kalau kami di direktur standar mungkin sangat gampang sekali ketemu Bu Nia ngobrol-ngobrol ya ya tapi kalau Bu Nia teman-teman ini mungkin hanya kesempatan di sini saja silahkan silahkan baik selamat pagi Bu Nia Pak Ade ya Mas Haji saya Haji dari Startup Indomaker di Bandung oke saat ini kita sudah bisa bikin suatu produk yang sebenarnya sudah kita keluarkan di market secara komersial mungkin bisa saya tunjukkan boleh kalau kena itu ya dihilangkan saja mungkin dihilangkan saja backgroundnya saya belum lihat tadi ya sebentar Pak oke sambil saya cari utuhnya Pak saya agak lupa barangkali ada yang bisa saya tanyakan yang pertama ketika kita mau mengeluarkan sebuah produk ke market secara komersial apakah alat IoT kita harus tersertifikasi secara nasional atau mungkin SNI atau apa ya saya belum tahu saya tanya yang pertama yang kedua bagaimana cara memasarkan produk kita sampai ke luar negeri karena untuk sampai level ekspor itu saya sama sekali belum ada bayangannya kalau di pasar Indonesia kan kita bisa lewat misalkan marketplace seperti Tokopedia Kalapak dan lain-lain dan mungkin Facebook dan lain-lain media sosial maupun marketplace kalau itu kita sudah tahu tapi kalau untuk sampai ke luar negeri itu yang kita masih blank belum tahu sama sekali kemudian pertanyaan yang ketiga bagaimana caranya kita bisa mendapat investor supaya kita dapat lebih mengembangkan produk-produk kita karena kedepannya selain produk ini nanti juga masih ada ide-ide lain yang related dengan bisnis kita khususnya bidang IT dan lebih khusus lagi di bidang smart home itu pertanyaan dari kami jawabannya akan mengucapkan terima kasih saya ulang ya Mas Beti tadi pertanyaannya pada saat kita launching produk komersial perlu sertifikasi SNI atau tidak lalu bagaimana cara membuat barang kita ini bisa go global ya gimana cara export yang ketiga bagaimana mendapatkan investor supaya kita bisa mengembangkan bisnis kita oke jadi saya jawab yang nomor satu dulu ya Mas ya kalau untuk rilis produk komersial sertifikasi SNI gitu kan sebenarnya tadi mungkin Pak Indra kan juga sudah sampaikan ya kenapa barang itu harus sertifikasi memang di sisi lain saya ngerti juga nih kalau dari sisi startup itu memang makanya tadi yang saya bilang bahwa komponen dari sisi minimum viable team itu harus ada gitu jadi walaupun mungkin semuanya backgroundnya itu teknis gitu kan tapi tetap harus ada orang yang memikirkan regulasi compliance gitu karena itu juga menjadi salah satu parameter pada saat nanti ada investor nih mau masuk karena nanti akan melihat ini barangnya sustain ya karena barang yang memang kenapa ada SNI saya yakin itu memang sudah dipikirkan bahwa memang barang itu memiliki standar yang jelas gitu kan Mas dan memang secara roadmapnya udah dipikirkan gitu saya sih takutnya gini pada saat kita melemparkan suatu produk yang ternyata dia belum tersertifikasi gitu maaf Bu mungkin saya tunjukkan dulu produknya ya oh iya boleh-boleh jadi ini produk kami juga tersedia di marketplace di Indonesia ini adalah sebuah smart socket jadi kita bisa pakai aplikasi Android untuk meng-on-off kan beban yang ada yang tersambung di coloan ini sebelumnya sih kita tinggal pasalkan aja ke marketplace cuma takutnya nanti dipermasalahkan jika belum ada sertifikasinya gitu ya nah balik ke yang pertanyaan tadi sebenarnya itu bisa-bisa aja Mas gitu kan dan kalau tanya bisa bisa cuma sustain apa enggak nah itu yang memang harus dipikirkan gitu kan karena memang nanti ada satu titik pada saat marketnya udah mulai banyak gitu kan apalagi kalau misalnya kita jual lewat marketplace ini netizen ini kan kadang-kadang atau orang-orang yang di internet ini kan benar gitu loh maunya banyak gitu kalau misalnya kita tidak memitigasi resiko-resiko barang itu belum S&E itu secara brandingnya pasti juga ada 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 apa ya ada suatu yang kurang apalagi kalau misalnya di compare dengan kompetitor yang dia udah punya S&E gitu dan yang yang kedua juga dari sisi kos pada saat kita memutuskan misalnya harga soketnya oke dengan ongkos produksi atau ongkos produksi berapa sih kita membuat membuat apa tadi smart soketnya itu gitu kan misalnya sekian gitu ternyata pada saat itu dilempar ke market market senang karena memang solusi kalau kata Butejo solutif ya solutif terus juga harganya juga affordable gitu kan pas di kantong gitu kan tapi ternyata karena memang belum didaftarkan S&E jadi ada komponen yang belum dimasukkan mas gitu komponen mengurus perizinan nah nanti pada saat barang yang sudah proses melakukan sertifikasi kemudian dilempar ke market ternyata ada wah ternyata kalau dijual dengan harga sebelumnya misalnya harganya 10 ribu nih ternyata ini belum bisa lo meng-cover dari sisi kos untuk melisensikan ini gitu kan berarti kan harus ada kenaikan harga yang kita lakukan gitu jadi memang sih idealnya sih pada saat kita melemparkan secara komersial itu juga memang sudah ada S&I-nya gitu itu jawaban dari pertanyaan yang pertama tapi itu memang dikembalikan lagi dengan kondisi masing-masing startup atau masing-masing company karena memang gak mungkin juga bisnis itu misalnya nunggu nih gitu kan nunggu kalau misalnya S&I-nya itu prosesnya 6 bulan ya masa kita harus nunggu 6 bulan buat jualan ini kan kita sedangkan di sisi operasional kita juga butuh dana gitu ya mungkin hal yang bisa saya sarankan ya berkolaborasi dengan pihak lain yang sudah memiliki part tersebut tapi sudah ada S&I-nya gitu sih mas jadi secara secara regulasi tetap aman tapi secara operasionalnya juga bisa kita jalankan gitu tapi kalau dari sisi boleh gaknya apakah kita sudah boleh tanpa memasarkan suatu barang tanpa sertifikasi gitu Bu boleh gaknya kan itu kalau itu ngomongin legal ya harus dicek ya maksudnya apakah produknya ini akan menimbulkan suatu potensi resiko yang besar gitu kan itu mungkin harus dilihat secara legalitasnya ya saya juga kurang paham tapi secara business wise sih saya tidak anjurkan sih mas karena tadi ada pertanyaan ketiga ya mungkin saya langsung loncat ke pertanyaan ketiga ya pada saat kita melakukan apa ya evaluasi atau due diligence pada suatu startup gitu kan salah satu hal penting yang kita lihat itu adalah sustainability dari sisi barang dari sisi produk kita juga melihat dari sisi compliance apakah barang-barang ini sudah comply dengan regulasi yang berlaku regulasinya kita turunin lagi apa nih solusinya gitu kalau misalnya solusinya itu sensor dia sudah ada standarisasinya atau belum bahkan kalau misalnya nanti pada saat due diligence dari sisi aspek legal dia akan minta nih oke sertifikasi terhadap barang tersebut dilampirkan gitu jadi agak-agak ini sih walaupun itu misalnya sekarang bisa jadi misalnya diklaim oh ini berhasil kok banyak tapi itu tetap harus tetap proses yang harus dijalankan gitu sih mas terus kalau untuk tadi oh ya pertanyaan yang kedua ya pertanyaan yang kedua tadi gimana cara memasarkan produk ke luar negeri gitu kan pertama harus spesifik dicari luar negerinya itu mau pasar mana nih pasar Asia pasar Eropa atau pasar Amerika terus kenapa kita why-nya kenapa sih mau masuk ke pasar tanah gitu misalnya kalau saya pernah dapat pas itu saya pernah ada kunjungan gitu ketemu dengan salah satu duta besar Sweden untuk Sweden dan Estonia dia bilang Estonia ini negaranya kecil banget gitu jadi justru markup di sini mungkin bisa nerima nih kalau kita mau mengekspor sesuatu nah itu yang ternyata apakah misalnya nanti ternyata oh dari produk tersebut targetnya ternyata di Estonia jadi dari situ kita harus mungkin pelajari marketnya di sana terus kira-kira website yang sesuai dengan karakter di sana gitu memang sih kalau paling enak sih kita lempar di marketplace yang udah global kayak Alibaba gitu kan tapi kalau Alibaba itu benar-benar free market yang kita gak bisa kontrol karena kan memang dari sisi kompetitornya pun kan emang orang-orang yang sudah mass production dan menurut saya sih kalau di marketplace itu jatuhnya price war ya masih ya dan ya sebisa apa kita menurunkan harga itu gitu terus juga kalau kita mau bilang go global juga sekarang sih pasti lewat internet kan jadi harus mainin di search engine optimizationnya juga terus juga kita harus cari nih kata kunci keyword yang tepat jadi at least itu dulu yang gampang dicari oleh orang-orang dengan karakter negara yang kita tuju dan ya yang ketiga sih kita harus mempunyai networking gitu misalnya networking dengan ada asosiasi gitu kan dengan dari sisi regulasi mungkin dari apa nih misalnya apa IoT dengan kompo nanti kalau gak salah memang kita juga akan establish dari sisi IoT MOU dengan misalnya kementerian luar negeri gitu jadi bisa kita campaign lewat juta besar di sana gitu jadi kira-kira itu sih mes ya cukup mungkin intermesor dikit sama Pak Kuku Saworo ada kenal oh iya kenal beliau saya mantan anak buahnya di Excel dulu oh gitu iya Pak Buku chip untuk asset operation di sini iya nanti saya sampaikan ya terima kasih sama-sama Mas Haji ya mungkin sekedar menambahkan Bu Nia tadi kata Bu Nia bicara soal SNI untuk perangkat itu untuk barang ya itu memang ada pasal 12 saya 2 PP102 2000 benar apa yang Bu Nia sampaikan tadi bahwasan SNI itu bersifat sukarela tetapi kata Bu Nia tadi yang menyampaikan tetapi untuk kepentingan keselamatan keamanan dan kesehatan atau pelestarian fungsi lingkungan hidup dan atau pertimbangan ekonomis istasi teknis dapat memperlakukan wajib sebagian atau seluruh spesifikasi pasal 12 ayat 3 PP102 2000 benar ya artinya saya cuma menambahkan aja Bu Nia karena ini ada peraturan yang memang ya ya benar silahkan teman-teman yang lain kita masih punya waktu 30 menit silahkan-silahkan banyak hal yang mungkin bisa didiskusikan gitu ya kira-kira masih ada nih pertanyaannya ayo silahkan ada pertanyaan untuk mas yang tadi ya mas sebelumnya tadi itu dijual berapa mas katanya itu yang barang itu ada yang nanya itu langsung udah langsung laku tuh mas ya ya benar 120 oh 120 katanya berarti sudah ada di marketplace ya sudah ada ya keywordnya asis andika smart iot switch oh bagus-bagus silahkan yang mau bertanya ke masnya langsung atau ke Bunianya silahkan di unmute oke mas Wigit atau siapa mas Wigit silahkan bentar tak videonya tak siang 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 silahkan siang ya saya Pak Ade ya saya Wigit saya bentar ada masalah gangguan audio saya gak bisa dengerin kemudian saya bisa dengerin tes 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 kami bisa denger kami bisa denger oke jadi jadi perkenalkan nama saya Wigit ya saya research atau konsultan dari PT Amtek Surabaya kebetulan saya istilahnya banyak yang mau saya tanyakan kebetulan untuk beberapa produk yang sekiranya telah terjertifikasi untuk masalah iot sendiri jadi karena memang kan macam-macam yang mulai dari RF sendiri terus Wifi router suite dan sebagainya kalau kebetulan kan saya bukan developer nih ceritanya saya cuma sebagai istilahnya ya yang membantu untuk memix lah semua beberapa device itu supaya jadi satu kebutuhan yang solutif kebetulan saya di Surabaya ya ini kan saya bergerak di bidang B2G jadi ada beberapa government yang memang mau diapakan sih jadi kan intinya pertanyaan terbesarnya kan disitu jadi misalkan contoh ya misalkan ada smart office ada smart home ada mulai dari akses kontrol mulai dari CCTV dan sebagainya terus mungkin server masalah krut dan sebagainya mungkin pertanyaan saya pertama yang dasar-dasar dulu aja untuk itu terus nanti kalau misalkan ada beberapa implementasi yang sekiranya bisa saya coba salah di belakang yang mungkin untuk beberapa penerapan untuk di wilayah government sendiri misalkan untuk yang di server dan sebagainya mungkin saya bisa dapat detail itu ya mungkin intro dari saya itu dululah mungkin nanti kalau ke depan kalau memang ada zoom meeting selanjutnya ya insyaallah kalau memang ada waktu nanti saya mencari lagi ada yang mau ditanyakan kak spesifik kak swigit spesifiknya gini jadi buninya kalau saya lihat profilnya ini kebetulan dari tower bersama grup ya kalau enggak salah kalau saya lihat profilnya ini miliknya Pak Wahyu Pak Sakti Trenggono sebenarnya itu memang kita kan dulu akuisisi beberapa perusahaan telekomunikasi beliau memang pada saatnya dulu-dulu memang punya salah satu tapi kan kita akuisisi dan secara share sudah terdelusi sih jadi secara ini secara honor memang dari sisi kita lebih dari sisi Providen dan Saratoga mungkin sebenarnya mau saya tanyakan detail ini jadi kalau mungkin ya BTS dan sebagainya kan memang memegang perang penting untuk masalah sistem remote ya saya artikan sistem remote dari luar jaringan yang kita mau apakan disitu cuman sebenarnya saya lebih mengarah ke detail misalkan ada beberapa yang sekiranya share pengalaman aja mungkin yang lebih saya utamakan disini kalau misalkan secara saya kan jujur mungkin baru baru artinya gini ada beberapa produk yang memang sertifikasi untuk masalah postel ya mungkin ya saya telah ke belakang jadi di lapangan sendiri itu kan izin postel itu seringkali kita sulit dapatkan dari vendor saya cuman memastikan bagaimana caranya kita bisa melihat secara utuh device itu sudah tersertifikasi secara utuh di postel apanda itu dari mana pertanyaan pertama itu satu terus yang kedua kalau misalkan kita mau memanfaatkan teknologi yang ada hubungannya dengan apa radio frekuensi misalkan mulai dari wifi terus RFID dan sebagainya poin pertama yang harus kita pastikan itu agar tidak menabrak aturan mulai dari mananya mungkin yang saya mau tanyakan ke ibu ya itu jadi ada dua poin dulu saya off dulu videonya biar lebih fokus ke ibu ya ya silahkan oke kalau untuk menjawab pertanyaannya nomor satu ini kayaknya mas adik nih yang bisa lebih bantuin oke sebenarnya sudah dipaparkan oleh Pak Indra tadi ya bahwasan saya cuma mengulang lagi apa yang disampaikan oleh Pak Indra artinya untuk proses sertifikasi sendiri kan hanya bisa dilakukan oleh satu perusahaan dua ada ya di saya lupa permain nomor dua atau nomor satu tahun 2019 tentang sertifikasi ya perangkat dan yang tidak bisa itu memang perseorangan artinya perseorangan itu kan memang tidak bisa mensertifikasi tetapi ketika kita memang end user kita itu bisa membeli perangkat yang tersertifikasi dengan cara melakukan pengecekan ke nah disana itu kan ada dua sistem pertama sertifikasi .postal.go.id yang kedua dengan aplikasi Hirani dan itu ada di Google Store ya aplikasi itu bisa di download nanti sebutkan atau tulis nama merek perangkat yang mengimpor atau yang memproduksi itu pasti keluar disana itu doang mungkin jawabannya untuk yang masalah sertifikasi ya dipastikan perangkat-perangkat yang yang disertifikasi di direkturat standarisasi itu akan masuk ke sistem Hirani itu gitu ya ya jadi mungkin untuk masalah sertifikasi sendiri yang saya ketahui kan kalau kita bicara masalah device IT itu kan device yang sekiranya setiap tahun berganti atau istilahnya punya masa tertentu dimana dia punya tipe tertentu itu misalkan misalkan kategori misalkan X12 misalkan X102 bisa jadi 6 bulan kemudian ada X103 dan sebagainya sistem sertifikasinya sendiri itu berdasarkan device-nya tipenya atau misalkan kalau misalkan kita bicara tentang apa frekuensinya sendiri di frekuensinya sendiri dia itu pada berjalan di frekuensi itu terus ataukah setiap kali sertifikasi itu sesuai dengan tipenya tadi mungkin itu yang mau saya tanyakan detil oke sertifikasi itu berdasarkan benar-benar berdasarkan tipenya sebagai contoh enggak usah berubah angka ya cuman berubah warna saja itu dia harus sertifikasi ya jadi misalnya contoh yang paling dekat itu televisi misalnya televisi ABCD tipe 42 inch dengan barang yang sama merek yang sama saiznya beda itu sertifikasi lalu warna misalnya kayak misalnya ada warna A warna B ketika dia menuliskan beda maka harus sertifikasi di postel artinya kalau untuk posisinya di end user atau pengguna terakhir itu menurut saya tidak perlu dirisaukan menurut saya dengan adanya di sistem sirani tadi yang bisa di download itu bisa melihat perangkat-perangkat yang sudah tersertifikasi nah pertanyaannya memang muncul dan ini memang discussnya di kelas IoT ini Bunia itu adalah ada beberapa teman-teman developer-developer kecil yang ingin men-sertifikasi tetapi tidak punya perusahaan nah inilah munculnya IoT ini ya artinya Pak Teguh Bu Apa namanya Bunia dan teman-temannya Bu Vita itu menginginkan teman-teman ini bisa men-sertifikasi jadi mungkin sekali lagi buat Mas Wigit ya bawasan jangankan dia berubah kode berubah warna saja itu berubah kode warna di beberapa perangkat itu ada dia itu langsung harus desertifikasi harus dan wajib gitu ya wajib desertifikasi dan penggunaannya sekali lagi tadi Mas Wigit mengatakan kalimat bawasan apakah berdasarkan frekuensinya menggunanya contohnya perangkat IoT ini LPWA atau mungkin apa yang namanya 2,4 atau 5,8 seperti yang disampaikan oleh Pak Indra di awal tadi itu harus di-lock hanya bisa digunakan di Indonesia ketika frekuensinya dirubah maka itu sudah melanggar nah itu itu penekanan kalau dari sisi peraturan seperti itu lebih kurang gitu jadi dari sisi peraturannya bawasan wajib harus mengikuti standar yang sudah ditetapkan efeknya apa kalau tidak begitu standar maka yang yang sebelahnya seperti tadi contoh dicontohkan oleh Pak Indra Pak Indra utama ketika 5,8 atau 5,8 itu dikutak-katik yang kena itu adalah frekuensi radarnya kita radar cuaca di Indonesia dan itu berefek banyak kepada transportasi yaitu penerbangan dan kelautan itu sebuah contoh saja tapi banyak contoh lain yang lainnya gitu Mas Wigit mungkin thank you ya Mas Ade udah dibantuin justru nambah sesuatu juga mungkin ke teman-teman lainnya terhadap proses perizinan sertifikasi karena memang sejak beberapa tahun yang lalu memang udah beberapa tahun ya udah semuanya sertifikasi semuanya udah digital tuh udah semuanya udah gampang banget transparan kita bisa lihat kita bisa monitor semuanya ada di internet gampang banget dicarinya apakah ini udah certified atau enggak mana aja yang udah certified jadi kalau untuk teman-teman makers yang pengen cari sensor yang memang kira-kira mungkin daripada harus ngembangin baru gitu kan atau mau coba cari yang udah certified juga bisa dicari semuanya di internet sih ya bener Bu ya nah tadi ada pertanyaan terkait dengan pemanfaatan teknologi mana yang paling efektif gitu ya Mas Wigit apakah mau pakai wifi apakah mau pakai teknologi radio kita mau pakai apapun itu balik lagi ke apa sih yang menjadi problemnya terus kita mau menyelesaikan solusinya ini apa lalu kita juga melihat dari sisi customer kita customer kita ini siapa apakah dia B2B apakah dia B2C dari sisi costnya kira-kira juga gimana gitu dari sisi revenue stream apakah dengan solusi yang kita dengan solusi kita ini gitu kan apakah orang tuh mau gak sih bayar ini gitu karena kalau mungkin saya boleh sedikit share pengalaman tahun 2018 saya pernah ke kota sebuah kota mungkin second city di China ya namanya itu Yingtan Yingtan itu memang prototype IoT itu dibuat di kota itu jadi semuanya jadi ada yang smart hole ada smart meter dan itu memang disitu ada kayak incubator yang dari semua dari regulasi dari sisi regulatornya terus dari sisi penyedia device-nya terus juga yang networknya gitu semuanya itu memang ada di satu kota itu gitu memang salah satu kelebihan kenapa mereka bisa sangat masif melakukan IoT disitu smart metering contohnya karena memang dari sisi regulasinya itu mensubsidi gitu kan jadi ada komponen cost production dari sisi produsen yang disubsidi dari pemerintah gitu nah tapi kalau di kita kan memang semuanya adalah swadaya sesuatu yang kita bayar itu harus kita research juga dari produk yang kita lempar ini kira-kira orang mau gak bayar dan kalau mereka mau bayar kira-kira secara komersial itu psikologisnya di angka berapa nah dan apakah ini memang bisa nutup dengan cost production kita lalu secara SLA sepenting apa sih itu gitu kalau misalnya kita ngomong apa ya telemedicine gitu kan gak mungkin pakai suatu teknologi yang apalagi yang misalnya nanti kedepannya udah robotik gitu kan yang udah bisa melakukan operasi gitu gak mungkin kita bilang itu pakai teknologi yang latensinya tinggi gitu karena kan itu nanti resikonya bisa fatal tapi kalau misalnya untuk sesuatu solusi yang ya delay dikit gak apa-apalah kayaknya dari customer-nya pun masih accept gitu kita juga bisa pakai teknologi teknologi unlicensed jadi itu dibalikin lagi sih mas ke tadi yang kalau ke bisnis kanvas model kan kita kita harus tahu customer kita siapa terus apa sih problemnya itu solusinya apa terus kira-kira berapa market yang mau kita grab dari situ itu sih mudah-mudahan bisa menjawab ya cukup lah paling gak untuk sementara nanti kalau untuk ke depan mungkin bisa saya ikut lagi untuk kelasnya ya oke ya thank you oke ya mas wigit ya jadi saya sedikit mungkin menambahkan lagi ya bu ini ya ya gitu kan saya ingat dulu ketika kalau gak salah minggu kemarin atau minggu yang lalu itu saya kebetulan sama Pak Pak Andri Pak Andri Pak Andri yang dari Bandung dia menyampaikan kalimat ketika berada di sebuah tengah hutan peternakan sapi kata dia yang sinyal 4G atau sinyal handphone tidak tidak masuk katanya bagaimana kita mengharapkan pakai 4G padahal disana itu memang diharapkan lebih murah kata dia kan ya ini kalimat itu cocok dengan kalimatnya Pak Andri bahwa ya tergantung kondisi lah artinya penggunaannya memang ketika kondisinya memungkinkan menggunakan 4G gunakan 4G atau sorry maaf NB-IoT maksud saya ketika menggunakan NB-IoT mungkin-mungkin ketika menggunakan tidak mungkin ya mungkin ada solusi lain dan ya terakhir apakah usernya mau untuk menggunakan itu silahkan lanjut pertanyaannya ya silahkan lanjut pertanyaannya teman-teman yang lain masih kita masih punya waktu lumayan nih masih sekitar 15 menitan lebih kurang ya oke ada belum tadi kayaknya udah ada yang mau nanya ya udah silahkan tunjuk tangan atau yang bertanya di grup ya tadi mas Haji iklan search dengan keyword assist marketplace maaf promo dikit silahkan silahkan gak apa-apa gitu kan ya atau mungkin teman-teman disini ada yang sudah oh ada yang mau bertanya mas Hamdani ya silahkan monggo mas Hamdani silahkan ya saya mau bertanya ya silahkan mas saya kan IoT ini kan hobi sekarang sebenarnya saya sudah membuat beberapa produk tapi buat-buat aja gitu nah dan saya apa namanya saya kesulitan untuk menentukan harga jadi bagaimana trik-trik untuk apa namanya menentukan harga takutnya nanti harga-harga terlalu kemahalan atau terlalu murah gitu oke mas Hamdani boleh dari mana asalnya saya dari Lombok oh dari Lombok iya iya solusinya apa aja kalau boleh tahu untuk IoT saya pernah buat apa namanya untuk deteksi suhu untuk untuk apa namanya untuk deteksi suhu di PLTD saya pernah buat juga dan saya saya dulu finalis IoT makers juga di tahun 2019 oke oke jadi pertanyaannya gimana cara menentukan harga yang paling paling pas jadi istilah ininya sih pricing strategi itu gimana gitu kan jadi kalau kita mau menentukan pricing strategi sebenarnya kita harus lihat research-research itu memang harus sebanyak-banyaknya mas makanya ada kompetitor research gitu kan kompetitor research itu sebenarnya ada beberapa yang toolsnya jadi bisa googling aja mana yang paling pas tapi biasanya yang paling simple itu kalau saya bikin suatu research itu misalnya kita mau tadi termo gitu ya termo itu kita bisa di Indonesia kita bisa dari sisi globalnya gitu kan secara global itu kan karena bicara sesuatu yang memang udah establish yang marketnya juga udah banyak gitu kan nah nanti dari global itu kita bisa ngelihat siapa aja pemainnya disitu kalau dia ngelempar ke pasar kira-kira harganya berapa sih per device-nya gitu kan apakah dia modelnya beli putus apakah belinya sorry dia misalnya tewa gitu kan nah nanti setelah itu bisa lagi dilihat lagi ke market Indonesia gitu kalau ke market Indonesia jualannya berapa gitu dari situ kita bisa dapat referensi oh jadi kalau untuk solusi misalnya yang termo yang smart smart apa termo ya tadi ya itu ternyata memang orang rata-rata pengen beli one time tapi kalau mau beli one time kira-kira orang tuh nyarinya apakah memang itu gampang barang itu gampang dicari apakah barang itu susah itu juga jadi salah satu pertimbangan kita kan gitu dan pada saat kita udah tahu misalnya kira-kira market price gitu ya market price harga kira-kira di pasarannya misalnya antara let's say 10 juta sampai 20 juta gitu kan berarti kan walaupun kita tahu kita mungkin karena saking jagonya nih makers gitu kan ngutik-ngutiknya tuh bisa efisien dan efektif banget gitu kan ternyata harganya itu cuma 3 juta gitu kan nah enggak kita juga mesti ngeliat why why-nya kompetitor kita jadi enggak bisa kita istilahnya ngancurin market price juga karena pasti ada 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 background kenapa mereka set harga itu misalnya tadi 10 juta gitu kan walaupun 3 juta ini kan sekarang mungkin dengan scale yang lebih scale yang customernya cuma teman-teman dekat gitu kan keluarga cuma 5 orang tapi pada saat nanti customernya banyak akan harus ada banyak yang dimanage gitu misalnya nanti layanan purna jualnya atau misalnya kalau customernya secara radiusnya jauh on cost transportnya ke sana itu beberapa yang memang jadi kita harus set bottomnya dulu oh berarti untuk barang dengan spesifikasi teknis sekian itu rata-rata harganya minimum di 10 juta gitu kan tapi yang kedua kita juga habis harus ngeliat ke sisi kita mau lempar marketnya kemana nih gitu kan target market kita ini kalau secara socio-ekonomi kelasnya itu ada A A plus K gitu kan orang yang sensitif terhadap harga apa enggak gitu kan apakah orang yang beda 1 rupiah pokoknya penting gitu nah itu juga jadi salah satu pricing strategi karena kenapa kalau misalnya kita ngeliat orang tuh ngejual barang misalnya 9.999 gitu karena secara psikologis kita bilang harganya berapa 9.000 padahal sebenarnya harganya 10.000 kurang 1 rupiah itu sebenarnya hal-hal yang memang secara psikologis bisa kita set untuk set pricing kita gitu tapi yang yang paling penting juga kita harus ngeliat itu berapa sih cost kita gitu kan dan opex kita terhadap barang tersebut kalau misalnya kita bilang akan ada garansi 1 tahun gitu dan kita harus mempersiapkan kira-kira apa yang akan rusak dan seperti apa garansinya jadi kan kita harus beli satu perangkat lagi nih yang untuk menggantikan barang tersebut kalau rusak jadi hal-hal yang memang diperhitungkan di depan jadi biaya promosi juga harus dihitung biaya transportasi dan logistiknya juga harus dihitung gitu nah kalau untuk model hitungan sendiri sih itu banyak sih mas gitu mungkin kalau ini cocok sih kelas finance ya tapi kalau di saya itu kalau pakai download ada financial kalkulator itu kita bisa ngeliat dari sisi NPVK IRRK gitu terus misalnya juga kita bisa pakai rumus-rumus di Excel yang misalnya saya sih suka bilang PMT jadi kalau untuk pembelian yang one time itu pakai rumus di Excel PMT itu jadi kita bisa meng-consider misalnya ada inflasi terus ada kebutuhan lainnya yang kita consider terus lalu kita misalnya kalau mau sewa gitu itu juga berapa lama bayarnya di muka atau bayarnya di belakang terus bayarnya juga apakah bulanan ataukah tahunan itu juga sesuatu yang akan menjadi pertimbangan gitu kalau misalnya kalau yang saya lihat sih untuk model-model SAS ya S-A-A-S itu data-data kan memang langganan tahunan gitu tapi dia kasih insentif misalnya kalau kita langsung bayar setahun di muka kita akan dapat insentif bayarnya cuma 10 bulan karena sebenarnya dia udah mensecure secara cash flow-nya itu sesuatu yang dia terima di muka itu memang lebih baik gitu gitu sih Mas tapi yang paling penting kalau untuk set pricing strategi harus tahu target audiensnya terus juga dari sisi kompetitornya terus juga harga market itu market price dan afford gak sih orang beli itu gitu sih terima kasih Mbak iya thank you mudah-mudahan bisa menjawab nah ini mereka sudah akan berakhir dalam satu menit nih Mas Ade oh iya oke karena mungkin penjelasan Bunia tadi tentang harga produk ya tadi berakhir mungkin saya juga termasuk yang bertanya juga tuh Bunia tentang harga produk serius kenapa saya bilang katanya harga produksi beberapa smartphone itu itu sepersekiannya dari harga jualnya katanya ya mungkin gak kita membuat satu produk yang harganya sepersekian kalau kita punya produk yang kayak gitu disini kan ya artinya maksudnya teman-teman yang ada disini yang punya produk kayak gitu kan waduh-uduh super banget deh gitu punya pertanyaan yang sama dan memang perlu apa namanya ya kalau perlu ilmu banget itu ya oke mungkin kalau karena memang satu menit lagi saya rasa mungkin untuk mengajukan satu pertanyaan dan jawaban kayaknya udah gak terkejar ya silahkan nanti tanyakan di ruang utama kembali kalau ada pertanyaan yang masih menggantung seperti tadi soal sertifikasi silahkan nanti mungkin ada Bunia Cahaya Kania yang nantinya mungkin bisa membantu menambahkan jawaban saya gitu ya dan mungkin bisa ketemu dengan pembicara-pembicara lain di ruangan utama bagi yang ini silahkan bisa pilih stop di ruangan ini dan akan otomatis kembali ke ruangan utama silahkan return to main session selamat menikmati selamat menikmati